Banyak ya biasa-biasa aja, cuman kayak orang-orang aja kayak Oh lipa serna gede ya, padahal aku merasa aku udah gak gede Aku biasa aja, karena gak tinggi-tinggi banget juga kan Lalu lipa udah kelas 3 SMA, jadi kayaknya lebih bagus untuk ke sekolah dulu Dan emang buat persiapan ujian kenaikan kuliah kan Jadi emang ke sekolah dulu, karena udah kelas 3 SMA Gimana nih kesibukannya mungkin untuk mempersiapkan nanti juga kuliah? Ya pasti sekarang kan kena mau ujian terusan, jadi kayaknya banyak banget klas Dan dari sekolah aku juga ada kayak sekolah, terus tambahin kayak kelas emang khusus ujian gitu Udah menentukan gak sih kayak nanti kuliah mau ngambil jurusan apa, fokus ke apa gitu? Komposiasi aku pengennya perfilman ya, terus udah dapet juga sih kayak beberapa kuliah yang mau aku ambil Apa sih mungkin perubahan yang kamu rasain beda banget gitu setelah menjelang? Ini kan makin dewasa ya, udah mau kuliah juga, seperti apa sih kak? Perubahannya sebenernya gak terlalu banyak, ya biasa-biasa aja Cuman kayak orang-orang aja kayak, oh lipa serna gede ya Karena aku merasa aku udah gak gede, aku biasa aja kan, enggak tinggi-tinggi banget juga kan Jadi ya biasanya sih sebenernya Tapi mungkin dari segi pembawaan gimana tuh kak? Kalo pembawaan emang kalo karakter asli Alifa kalo misalnya di luar syuting, aku tuh biasa aja sebenernya Dari kecil juga kayak gitu, jadi kayak Alifa yang dulu cincit-centil itu emang di TV doa kayak gitu Jadi pembawaan gak ada kebaikan Tapi kalo image dengan centilnya itu masih melekat gimana nih kak? Gak apa-apa sih, karena emang dari situ juga kan Alifa dikenal sama semua orang Jadi ya gak apa-apa image-nya tapi leket Tapi kayaknya kalo diliat-liat fashion kamu juga banyak yang muji dengan fashion kamu yang fashionable banget gimana tuh? Itu sih sebenernya aku ikutin arahan ibu aku sih, jadi kalo misalnya fashion aku percaya ke ibu aja Kenapa tuh memilih ke ibu? Karena orang yang paling jujur yang bakal bilang bagus atau enggak itu pasti ibuku Jadi aku ikutin kata-kata ibu Tapi ada kiblat sendiri gak sih untuk fashion? Kiblatnya sebenernya kalo Alifa sendiri sukanya Billie Eilish ya Jadi sukanya pake baju gede-gede Jadi kadang-kadang kalo emang buat shooting pasti ibuku, tapi kalo buat aku jalan-jalan sendiri itu pake fashion sendiri Nah kalo sekarang nih temanya apa nih kak? Aku gak ngerti Temanya apa ya? Ngikutin dress code, katanya kayak ada warhan biru-birunya jadi aku pake canap gitu gitu Simple aja sih ya Tapi ada gak sih kayak barang-barang yang selalu harus kamu bawa gitu kemanapun? Gak ada sih sebenernya aku paling pol hape doang Udah Kalo di tas gitu kak? Boleh dong pengen tau isi tas Lipstick doang guys Sama caset hape Tadaaa Itu doang isinya Tapi bukan literally yang kaya orang kan biasanya bawa makeup banyak Enggak aku pake lipstick aja Lipstick Makeup sih tadi udah ya Jadi kayaknya udah pake lipstick aja Aku bawa aja Sekarang juga kayaknya rambutnya juga dengan rambut baru pendek Iya rambutnya aku pendek Sekarang karena bosen sama rambut panjang Jadi kayak pengen berubah Gak pengen berubah sih Bosen aja sama rambut panjang Tapi merasa lebih pede dengan rambut pendek kak? Atau senengnya padahal rambut panjang atau gimana? Aku sebenernya dua-duanya suka-suka aja sih Aku rambut pendek itu kan emang bosen doang Jadi kayak langsung pet Potong petnya Tapi apa lebih kesan dengan dewasanya nih? Gimana nih? Emang aku dewasanya guys? Aku gak tau Jadi aku emang gak tau sih kalo dengan ide aku sendiri Gitu Tapi gak disarat juga nih sama pasangan Gimana nih kak? Kalo pasangan untuk saat ini aku gak ada Jadi masih ya biasa biasa Tapi ada tipe ideal gak sih? Tipe idealnya Ya kalo misalnya di lempar batu gak marah ya Gak sih Gak ada tipe idealnya Yang penting sayangnya lebih sayang dia daripada aku Gak adanya karena fokus ke sekolah dulu atau gimana nih kak? Gak adanya karena emang masih muda jadi hebat aja sih Kak kalo bahas soal pasangan nih Kan suka ada pantangan-pantangan ketika kita punya pasangan Sebelum menikah gitu kayak pacaran gitu Salah satunya kan kayak gak boleh ngasih barang ke pasangan Kalo kamu tipe yang kayak gimana sih kalo punya pasangan gak bagus? Aku karena masih muda banget Jadi aku gak tau juga kan tentang soal-soal kayak gitu Jadi aku pacaran juga kayak have fun aja sih enjoy aja Karena masih muda juga jadi gak terlalu dibayang Love language-nya apa tuh? Love language-nya word affirmation Kan ada 5 love language-nya semuanya ada Artinya suka ngasih kado kayak gitu gitu Iya suka gitu Terus ngasih kayak word affirmation juga Kalo kado biasanya apa tuh kak? Hoodie Baju ya? Oh iya baju Terus sepatu Apa aja sih? Tapi percaya gak sih banyak orang yang menaksirkan Kalo kayak misalnya ngasih sepatu tadi yang kakak bilang Katanya kalo ngasih sepatu nanti pasangannya pergi maknanya Oh iya? Itu takdir aja gak sih? Oh iya? Itu takdir aja gak sih? Atau kipa yang ngasih kayak gulang juga kan dipercaya kalo gulang tuh akan memberikan selanggungan dalam isinya aja Gak tau sih guys Gak tau sih coba ya Pokoknya serain aja semua sama Allah SWT Takdir itu menurut gue yang ngasih Oke makasih Kak Lisa Terima kasih